Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Hakim Ya pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Daerah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang ya teman-teman Nah di video kali ini saya akan bersilaturahmi lagi kepada Teh Lina Yang tinggal di area perkebunan ini Beliau tinggal kurang lebih selama 20 tahun ya teman-teman Dan sekarang beliau tinggal sendiri karena suaminya lagi merantau atau kerja jadi pelaut ya kalau nggak salah Sungguh luar biasa seorang wanita berani sekali tinggal di tempat terpencil kayak gini Nah di belakang persis itu bisa teman-teman lihat Yang ini nih bangunan yang ini ini adalah bangunan gedung kosong Dan informasinya di bangunan gedung tersebut itu sering ada kejanggalan Sering ada kejadian-kejadian aneh kejadian-kejadian mistis yang di luar nalar manusia Ya wajar namanya bangunan sudah lama kosong berada di area perhutanan lagi Ya pasti mengerikan banyak makhluk-makhluk koib Nanti kita akan bersilaturahmi ke Teh Lina Yang ngobrol seputar kehidupan Teh Lina dan juga menanyakan perihal kejadian mistis yang terjadi disini Yang penasaran dengan kisahnya ikutin terus perjalanan saya Saya doakan semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Digampangkan segala urusannya Digampangkan milik rezekinya Tidak lupa bagi para subscriber risiko nasional yang belum melaksanakan sholat Silahkan sholat terlebih dahulu jangan sampai adanya video ini Atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman Akses menuju rumahnya Teh Lina Ya seperti ini teman-teman Ini sekitaran rumah Teh Lina Kayak gini akses jalannya sendiri udah besar Udah bisa masuk kendaraan roda empat Karena ini merupakan lahan pertanian, lahan perkebunan warga transmigrasi lokal Nah ini adalah rumahnya THN Mungkin teman-teman udah pada tau THN karena ada di video saya Ini menempati bangunan kosong ini Dan mempunyai banyak anak ya teman-teman Saya udah dua kali bikin video di THN Dan rumahnya Teh Lina itu berada di bawah senang itu teman-teman Akses jalannya seperti ini Nah itu para bapak yang sedang santai Pak Puntan Lagi nyantai pak Ini habis menggarap lahan pertaniannya Dan baru biasanya THN ini Seorang wanita Walaupun tinggal di hutan Tapi beliau itu kulitnya putih Kalau yang lain kan udah Ada pepanasan Ada hitam Ini mah kulitnya putih loh teman-teman Beda dari yang lain lah pokoknya Makanya judulnya juga Secantik pemberani yang tinggal di hutan ini Terus dekat dengan gedung kosong Yang sering ada kejadian-kejadian mistis Satu kejadian-kejadian aneh Nah kebelakang itu merupakan area pertumbunan Nah ini gedungnya nih Gedungnya ini kayak bekas Kualit atau apanya Dua lantai sih soalnya ini Terus Sebelah sini Di bawahnya itu adalah Fabrik Tempat Pembuatan Minyak cengkeh ya teman-teman Jadi kesana tuh Nggak ada rumah lagi udah Nah ada perkebunan Inilah rumahnya Teh Lina Tempat tinggalnya Teh Lina Rumahnya itu panggung Ya usianya mungkin ini udah Puluhan tahun ya Terus juga deket banget loh Berdekatan banget dengan Apa gedung kosong ini Dan kesebelah sini Itu sama Lahan area perkebunan juga ya teman-teman Oke kita yuk ke tetesnya juga Assalamualaikum Teh Assalamualaikum Oh nggak ada ya Jadi tetesnya teman-teman Tadi tuh lagi Beres-beres rumah Teh Atau dimana Teh Tadi saya Assalamualaikum Assalamualaikum tetesnya nggak ada Iya maaf Ah Tadi saya lagi di air Nggak kedengeran Soalnya kan Jauh Iya betul Teh Nah teman-teman inilah Teh Lina Yang tinggal di Tempat ini Tempat mencil ya Teh Area perkebunan bisa dikategorikan hutan juga ya Teh Karena disini tuh rumahnya tuh pada mencil-mencil Di kampung transmigrasi Lokal Berarti Teh kalau misalkan masak disini Teh ya Iya disini Pakai tungku Biasa pakai tungku Pakai tungku Pakai tungku Terus itu Teh itu Ding-ding rumahnya kok udah hancur Kayak gitu Iya udah hancur Nggak tau ini belum ini Belum apa deh Belum dibetulin Oh belum diberes Nunggu Paling nunggu suami pulang Insya Allah Kalau ada rezeki Iya Teh Berarti suaminya kerja di? Berlayar Berlayar Biasanya kalau berlayar pulangnya berapa tahun sekali Atau berapa bulan sekali Empat bulan sekali Empat bulan sekali Empat bulan sekali Luas banget dapurnya ya Besar Iya lumayan Tapi berantakan Iya nggak apa-apa Tapi segini mah Rapi loh Teh Bersih loh Wajrus nyucinya juga Sudah pakai mesin cuci ya Sudah modern Walaupun tinggal di hutan Tapi modern ya Teh Iya maksain Maksain gimana Maksain Ya Maksain aja gitu Beli Boleh Ini kan saya soalnya Tiap hari kan Itu apa Kemana Kerja nyapu daun gitu Oh tiap hari itu Berarti aktivitas Teteh Sehari-hari nyapu daun Nyapu daun cengkeh Kadangnya Ke kebun Berarti kalau disini Teteh tinggal disini tuh Sudah berapa lama sih Teh? Sudah lama 20 tahunan Sudah 20 tahun Udah 20 tahun Dari pas awal nikah Langsung tinggal disini Iya Sama itu ya Di bawah suami Di bawah suami Ya sama suami disini Oke Nah Teh Kan kalau Sekarang nih suaminya Suaminya lagi gak ada Ya Teh ya Suaminya lagi Berlayar Kata Teteh Nah kalau Teteh Berarti sekarang tinggal Sama siapa disini? Berdua sama anak Berdua aja sama anak Iya sama anak Cuman berdua aja Teh Berarti anaknya sekarang Dimana Teh? Baru pulang Mos Baru pulang Mos Sekarang dimana? Lagi ke warung Kayaknya Ke warung Ada warung juga disini Tapi jauh ya? Jauh Lumayan harus Kalau ininya Jalan kaki Lumayan lah Berapa Menit gitu Berapa menit Berarti kalau ini Terumah Teteh atau rumah Suami? Iya berdua Barengan gitu Oh barengan Disini Teh Ya ikut suami Oh ikut suami Berarti Teteh Emang bukan asli orang sini dong? Bukan Orang Tasik Tasiknya dimana? Tasik Cikalong Diara Cikalong Pengandaran itu? Iya deket ke pengandaran Kalau dari arah tempat Diara Pemijahan Arah Cikalong Mau ke pengandaran kan? Iya Ke Cipatujah ya? Iya Cipatujah Demi deketnya ke daya Cipatujah Teteh dari Cikalong ke sini Pantesan Teh Kulitnya putih gitu Beda dari orang-orang yang tinggal disini Biasanya panas-panasan Oh enggak juga Enggak juga Mungkin disini kan Adem gitu ya Terus Kalau itu apa? Kalau Apalagi kalau Ke kebun juga kan Ya rapih gitu Pakai kaos kaki Pakai sepatu Pakai masker Pakai apa itu tuh Camping gitu Biar enggak hitam Iya bukan gitu Maksudnya ya Enggak Biar enggak Panas-panas banget gitu Iya betul Terus Teteh sering berkebun tiap hari? Pasti berkebun? Ya kalau tiap hari sih Enggak Cuman lihat ini aja Kalau seumpama Apa? Saya kan kadang nyapu daun Daun cengkeh gitu Kalau pas udah tebel Ya disapuin gitu Bisa sepuin Dikarungin Ya dijual lumayan Oke Disini kan kebanyakannya Di daun cengkeh Nah Teteh berarti Pakai pemutih Atau gimana nih? Sering berkebun tiap hari Panas-panasan mungkin Enggak sih Kalau pakai pemutih Enggak pakai skincare Berarti Alami ini membawaan ya Teteh Makanya judulnya juga kan Waktu dulu saya kesini Cantik alami tanpa skincare Orang mau skincare juga kan Harus punya Punya dana Terus kan jauh Ke tempat ramainya jauh Iya dari sini Kurang lebih Satu jam setengahan Itu ke pusat kecamatan ya Ke Wado ya Ke Wado Ke Malanggong bisa Cuman kan jauh Kalau ini kecamatannya Masuknya Jatinunggal Wado Oh ini mah kecamatan Wado ya Bukan Jatinunggal Tadi itu saya bilangnya Opening Jatinunggal Atau Wado ya Lupa lagi Oh ini Wado Siap Itu rambut merah Bisa merah kayak gitu Itu karena sering panas-panasan Gimana teh Ceritanya Gimana tuh ceritanya Ceritanya kan saya udah ada Ini Udah apa namanya Banyak ketombe gitu ya Banyak ketombe Mungkin apa Sering panas-panasan Apa gimana Gak tau Apa emang dari faktor umur Kali ya Jadi banyak ketombe Makanya Ikut pakai Ini aja lah Pakai apa tuh Cat rambut Cat rambut Di pikok ya Atau apa Biasanya Ini apa Terus Banyak uban juga Kan udah ada ubannya Jadi di Pakai cet dikit gitu Emang usia berapa sih teh Udah tua Udah 42 42 tahun Tapi kayak Masih keliatan muda ya Gitu Enggak juga Enggak Enggak juga Udah Teteh tinggal disini Ya sekarang berarti Menyendiri terus ya Udah berapa bulan Ditinggal sama suami teh Tiga bulanan Tiga bulanan Berarti bentar lagi pulang Mudah-mudahan 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 Teh Lina Ini kan saya dapat informasi nih Dari Bu Juki ya Bu Juki Oh iya Kebetulan Mertua Teh Lina juga Katanya Di sekitar rumah Teh Lina itu Banyak Kejadian-kejadian mistis Bahkan katanya itu ada Hantu Noni Belanda Apakah betul teh Suka denger sih Suka denger Apalagi kalau cerita Si Mbah tuh Pasti ceritanya Kayak gitu Emang suka denger Suka-suka Dengar gitu Itu dimana Teh Misalkan hantu Noni Belandanya Katanya kan di belakang rumah Yang ada pohon kiara Iya kata si Mbah sih Iya disitu Emangnya si Mbah itu Punya mata batin Atau gimana Bisa sering melihat hantu Kayak gitu Ya mungkin Bisa jadi Soalnya Mbah sering banget Kalau katanya Lihat ini Lihat itu Gitu Tapi kalau saya sih Alhamdulillah Alhamdulillah Belum ya jangan lah Jangan sampai Saya juga takut Bener Siapa sih yang mau Ketemu sama hantu Teh Iya Saya takut Kalau itu Mudah-mudahan Aman gitu Tapi selama 20 tahun Pernah gak Teh denger Suara-suara aneh Oh kalau masalah suara sih Sering Saya juga Kalau Kadang kan Kalau waktu itu pernah ya Sama suami itu Udah Ijin gitu Mau ke warung gitu Terus saya tuh Berangkat ke warung Udah gitu Pulang dari warung Suami saya tanya Katanya Loh tadi udah Ijin mau ke warung Kok baru mandi gitu Perasaan udah izin Kok baru mandi gitu Suara air di kamar mandi gitu Kayak ada yang mandi gitu Terus saya jawab Loh Saya begitu minta izin ke suami Kan langsung pergi ke warung gitu Tapi tadi siapa yang mandi Yang gak tau gitu Terus malamnya Emang Saya juga waktu itu Pernah malam-malam Kok suara Apa Minyak goreng Itu Panas gitu Kan cereng gitu Ya Pikir saya Ini suami Masak apa sih Malam-malam gitu Tak Apa Saya tuh Ke dapur Tapi Gak ada orang Suami malah Masih di luar Lagi ke warung Belum pulang Itu sering Sering banget itu Kejadiannya biasanya Malamnya jam berapa sih Waktu itu Sekitar jam sebelasan sih Jam sebelasan Sekitar jam sebelasan Terus juga dulu pernah Waktu adek disini Dulu kan Adek ikut disini Gitu ya Udah gitu malam-malam Padahal si adek itu Udah pulang Ketasik Udah pulang Kecikalong Iya Waktu saya tidur tuh Malam-malam tuh Gak inget Kalau adek saya tuh Udah pulang ke Tasik Pas malam-malam Sekitar jam 2 lebih lah Gitu Suara Suara ada yang jalan Gitu Mau ke kamar mandi Pikir saya Adek saya kan Biasa bolak-balik ke air tuh Kalau malam tuh Gitu Itu kok Tapi kayak marah Nutup pintunya Sampai Gimana gitu Gimana sih Kalau yang marah Gitu Saya Ngomong dalam hati Loh kok Adek saya Kenapa sih malam-malam Marah-marah Gak jelas Gitu Ada apa ini Gitu Udah gitu Udah lama Gitu Terus Ke bawah lagi Turun lagi Kayak ke kamar mandi Gitu Nah di pintu Kamar mandi Gitu Di ini lagi Si suara pintu tuh Apa Kenceng banget Gitu Nutupnya itu Oh nutupnya itu Sampai Saya lagi tidur Tidur aja di kamar tuh Sampai Kayak goyang Gitu Makanya saya tuh Loh kenapa sih Adek saya bolak-balik ke kamar mandi Marah-marah Ada apa Gitu Nah udah gitu Ah tidur Pikir saya tuh masih ada Adek saya disini Gitu pikiran saya Udah gitu Udah subuh Saya mau nyalain api Mau masak Baru ngeh Baru inget Loh adek saya kan kemarin Pagi udah pulang ke Tasik Nah berarti Kalau yang semalam itu Siapa gitu Baru ngeh Saya tuh Loh kok langsung rinding Gitu Tapi berani Masih tetap tinggal disini Walaupun suaminya gak ada Gitu Ya gimana lagi orang Di bawah suami Apa tinggalnya disini Gimana lagi Terus katanya itu kan ada gedung kosong ya Samping rumah Telina Oh iya Katanya disana juga sama Kayak gitu Iya sering 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 Kalau di rumah atas Emang sering Seringnya itu Sering Kadang kalau ada temen Ikut ke air gitu Udah gitu Teriak-teriak gitu Ke saya tuh Manggil Manggil Apa Minta ditemenin gitu Terus saya ngomong Loh ke air aja Masa ditemenin sih gitu Eh iya udah merinding Katanya Masa Masuk ke kamar mandinya Merinding gitu Karena ada apa katanya Ya Ngomongnya sih Kayak ada apa gitu Dingin banget Terus kayak Takut gitu Beda Beda Apa Sampai merinding gitu Ke kamar mandi juga Minta ditemenin Saya tuh Kaget Heran gitu Ada apa Terus Ada temen suami Kesini sama istrinya gitu Ya pada Disini gitu Malam-malam tuh Mau ke air Katanya gitu Dia juga si istrinya tuh Si istri Istri temen suami itu Bangunin suaminya Minta diantar ke kamar mandi Karena takut Katanya sih Dia tuh Si istrinya itu Yang tadi minta diantar Ke kamar mandi itu Katanya Lihat perempuan Rambutnya segini Katanya Pendek Katanya orangnya cantik putih Katanya Rambutnya pendek segini Soalnya dia katanya sih Bisa Lihat gitu Gimana ya Suka tau gitu Kalau disini ada gitu Terus ceritakan ke saya Paginya Cerita gini Kok Enggak Kok beranian disini Gitu Emang kenapa teh Disana tadi malam Ada perempuan Rambutnya pendek Di deket Apa di dapur Yang sebelahan kamar mandi Gitu Ngeri sekali berarti ya Itu cantik putihnya Itu kayak teteh gitu Ya gak tau Gak ngerti Saya gak lihat Gak paham Amit-amit Jangan sampai lihat Saya juga Gak mau Kalau dilihat Mbak takut Teteh pernah tinggal Di gedung kosong itu Ya Sering Sering kan tidur Kadang disana Gitu Sendiri Ya sama anak Sama suami Sama anak Nah itu kan Kalau teh Susi Pernah cerita Anak Juki Katanya kan Teh Susi itu Kalau misalkan tidur Sering dipeluk Sama makhluk koib Kalau teteh pernah Gak kayak gitu Sekarang lagi sendiri Alhamdulillah Enggak Enggak Alhamdulillah Sama suami aja Berarti di peluknya Iya itu Ini mau bercanda ya Iya Gak apa-apa Oke teman-teman Kita lanjut ke Pohon Kiara Yang katanya ada Hantu Noni Belanda Ya teh Kalau kelihatan Kiaranya dari mana sih Kalau bisa kelihatan Katanya sih Tapi ya katanya Gitu Masih katanya Belum tetap Kebenarannya ya Tapi dimana teh Pohon Kiara Pohon Kiara di belakang Boleh kemana jalan Lewatnya Iya Ayo teh duluan Oke teman-teman Jadi ini adalah Gedung kosongnya ya teh ya Bangunan kosongnya Yang ini Berarti teh Iya Teteh kok berani gitu Tinggal Disini Di tempat kayak gini Ya alhamdulillah sih Yang penting Aman gitu ya Maksudnya Enggak ganggu Saya Saya pun kan Enggak Ngeganggu Yang Apa namanya Mereka Oh gitu Oke Ini ada anak-anak Lagi pada main Kalau dari sini Kelihatan teh Pohon Kiara nya Enggak Itu Nih dari sini Oh ini siapa nih Ade Ini cucunya Bu Juki juga kan Masih Oh masih sodara Cucu-cucunya semua Oh iya Itu Anaknya Bu RT itu mah ya Iya nih Anak Bu RT Oke Ini anak Bu RT Tuh Gimana teh Pohon Kiara nya Yang mana Ini kelihatan itu Yang gede Yang gede mana Yang pohon gede itu Oh itu ya Oh itu Jadi Kata Mbah ya Dibilangnya Kata Simbah Kata Simbah Jadi kalau misalkan ada Bu Juki Hantu itu Di pohon Kiara Yang sana Tapi tetema Belum pernah Ya Alhamdulillah Dan juga gak mau Nah ini Sekiling rumahnya Teh Lina Kayak gini teman-teman Ini hamparan Area perkebunan Bisa teman-teman Lihat sendiri Ini gak ada rumah Satupun ya Hanya ada Bangunan gedung kosong Dan juga rumahnya Teh Aan Iya Terus Teh Aan juga Itu kan Apa menempati Bekas markas TNI Angkatan Laut ya Warga-warga yang Translog Transmigrasi lokal Seperti itu Nah itu berarti Siapa itu Anaknya Teh Iya Anak saya Yoga Gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Baik ya Oke Teh lanjut lagi Kedepan aja deh Berarti anak-anak sering Main di gedung kosong Kayak gini Teh Ya sering Disini paling ya Emang pada deket gitu Apa mainnya tuh Paling kebudenya gitu Ya sekeluarga paling Soalnya masih keluarga ya Masih keluarga besar Nah itulah tempat-tempat yang paling mengerikan Menurut pengakuan Teh Lina ya teman-teman Terus di rumahnya juga Teh Lina itu sering mendengar suara orang yang kayak lagi mandi di WC atau di kamar mandinya Padahal tidak ada orang satupun Bahkan pernah suatu ketika katanya Teh Lina udah bilang ke suaminya mau pergi ke warung Tiba-tiba di kamar mandinya ada yang lagi mandi Suaminya kan tanda tanya Loh siapa yang mandi padahal kan istrinya baru saja ke warung Pergi ke warung untuk belanja kebutuhan sehari-hari Gimana? Kalau kalian berani gak? Kalau saya sih salut banget sama Teh Lina Kenapa saya bilang salut perempuan tinggal menyendiri dekat bangunan angker Mungkin cukup sekian untuk video kali ini Saya Kang Hakim pamit undur diri Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh